Pada saat ini dengusan dingin terdengar dari pagoda kaisar menyebabkan seluruh dunia bergetar Gelombang tekanan melonjak ke depan Segera orang-orang berteriak dan kuda meringkik Mayat tanpa kepala itu meraung dengan keras dan ia menyerang ke depan Energi kaisar segera meluap ke langit Penunggang kuda ini terus menerjang maju menghantam keluar angkasa Meledakan banyak planet kecil berkeping-keping Lalu dengan suara hong, pagoda kaisar yang ditempa dari emas biru abadi turun Terus membesar, menyerang penunggang kuda tanpa kepala dan kuda perang itu sampai mereka bergetar tanpa henti Kaisar semu tanpa kepala ini pun meraung Kuda suci yang ia tunggangi juga mengeluarkan kekuatan ilahi melawan bersama dengannya Sayangnya mereka masih sedikit kurang tidak mampu melawan Kuda itu pun benar-benar dihancurkan Bahkan boji besi hitam itu juga hampir untuh Tombak perang itu meraung-raung tanpa henti Tiba-tiba saja dengusan dingin terdengar datang dari pusat bumi kuno gunung abadi yang misterius Seluruh pagoda kaisar tampak seperti disambar petir dan bergetar hebat Cahaya emas biru abadi berkembang terbang secara diagonal Penunggang kuda tanpa kepala itu meronta-ronta bebas seluruh tubuhnya terbakar oleh energi darah pulih dalam sekejap Ia hendak bergegas kembali Namun kehendak ilahi dari dalam wilayah terlarang menghentikannya dan ada fluktuasi besar Yang secara pribadi keluar menekan ke arah pagoda kaisar Membuat tempat ini bergemuruh Penguasa pengadilan ilahi pun terkejut Ia berteriak keras Aku tidak berniat menyinggung perasaanmu Aku juga tidak ingin menimbulkan permusuhan dengan kalian semua Aku hanya ingin lewat Mengapa kamu harus begitu sombong? Ada atau tidak ada Kamu tahu sendiri Kamu bahkan mengingini obat suci gunung abadi Apakah kamu masih menempatkan makhluk-makhluk tertinggi kuno di matamu? Suara dingin penunggang kuda itu terdengar Pagoda kaisar meratap bergetar dengan suara gemerisik Retakan muncul di permukaannya dan kaisar di dalamnya juga tidak bisa menghentikannya Hampir terseret keluar Lalu seberkas cahaya langsung ditarik keluar Keberadaan dari gunung abadi bahkan tidak muncul Sudah ada kekuatan ilahi yang tak tertandingi di tanah kuno yang jauh Membuat orang-orang terkejut Sosok ini sangat kabur Ini bukan tubuh aslinya Tapi hanya kendak ilahi Orang bijak agung di wilayah ini terkejut lagi Kaisar ini benar-benar hebat Tubuh aslinya datang Namun kendak ilahi telah memiliki kekuatan yang tak tertandingi Mampu melawan penunggang kuda tanpa kepala Tidak heran penguasa pengadilan ilahi begitu percaya diri Makhluk tertinggi dari gunung abadi tidak segera mengambil tindakan untuk membunuhnya Malah menonton dari pinggir lapangan Seolah-olah ia merasakan sesuatu Kluktuasi itu tidak segera bergegas Malah menyapu kekejauhan Makhluk tertinggi senior Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu Semua ini hanya kesalahpahaman Pada saat ini Sikap Tuan Kaisar pengadilan ilahi sangat rendah hati Dengan serius menjelaskan semuanya Namun penunggang kuda tanpa kepala tampak sangat jijik Ia telah melindungi tempat ini selama beberapa generasi Jadi ia sangat membenci orang-orang seperti penguasa pengadilan ilahi Makhluk tertinggi dari gunung abadi tidak mengucapkan sepatah katapun Seolah-olah ia yakin dengan statusnya Pada akhirnya ia mengambil tindakan Untayan fluktuasi menyapu Fragmen dao agung langit dan bumi secara langsung membentuk tangan yang besar Meraih kehendak ilahi Raja Kaisar ini dan akan menghancurkannya Aku memanggilmu makhluk tertinggi senior Tapi aku tidak takut padamu Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih orang yang mencapai dao dari masa lalu Penguasa pengadilan ilahi berteriak dengan suara ilahi Apakah kamu menantang martabat mahluk tertinggi Penunggang kuda tanpa kepala itu berteriak Makhluk tertinggi apa Kaisar agung sejati dan kaisar kuno Semuanya sudah mati Penguasa pengadilan ilahi meraung Suaranya mengguncang seluruh bintang beidu Membuat orang-orang tercengang Tangan besar yang terbentuk dari pecahan dao agung langit dan bumi itu tidak segera mengepal Malah membiarkan dia berbicara tanpa fluktuasi Aku akui bahwa ketika penguasa wilayah terlarang habis-habisan Mereka dapat kembali ke kondisi tertinggi Sebelumnya Masih tak tertandingi di bawah langit Namun Apakah mereka berani melakukannya Bisakah mereka memiliki kesempatan seperti itu sekali atau dua kali Mengenai apa yang akan terjadi setelah itu Mereka sendiri tahu dengan jelas akibatnya Penguasa pengadilan ilahi berteriak Ini tidak diraukan lagi adalah informasi yang mengejutkan Bagaimana mungkin orang normal bisa memahami hal-hal ini Mereka tidak tahu sama sekali Siapa sangka Bahwa timpe individu mencapai dao ini akan berbicara tentang rahasia tersebut Biasanya Bahkan jika mereka lebih kuat dari tubuh asliku Perbedaannya tidak akan sebesar langit dan bumi Bahkan jika mereka kembali ke puncak kejayaan masa lalu mereka Mereka hanya akan berani menyanyiakan kekuatannya Di awal jalan abadi saja Sebelum itu Apakah mereka berani membunuh tubuh asliku seperti ini Mereka tentu saja tidak akan berani melakukannya Aku mengurus urusanku sendiri dengan kalian semua Tidak ingin menjadi musuh Jika kamu memaksa tanganku Aku juga tidak akan takut Penguasa pengadilan ilahi berbicara dengan ganas Puh Makhluk tertinggi gunung abadi menggunakan tindakan untuk memberikan jawabannya Telapak tangan dao agung sementara itu menutup Secara langsung menghancurkan kesadaran ilahi menjadi beberapa bagian Mengubahnya menjadi abu yang tersebar Penunggang kuda tanpa kepala itu hendak berjalan Merebut pagoda kaisar yang terbuat dari emas biru abadi Dan kemudian akan menyimpannya di gunung abadi Namun tepat pada saat ini ada beberapa kendak ilahi yang kuat yang menyelidikinya Membuat penunggang kuda itu begitu terguncang Bukan hanya satu makhluk tertinggi yang mengambil tindakan Ingin merebut pagoda kaisar Yang terbuat dari emas biru abadi Mereka tidak direwakan lagi datang dari berbagai daerah terlarang kehidupan Ini adalah materi abadi Sesuatu yang bahkan akan menggerakkan hati orang-orang setingkat kaisar agung kuno Namun tidak diketahui siapa yang menggerakkannya Tapi pagoda ini meledak terbang Selain itu, itu bukan hanya satu gelombang kekuatan yang serlangsung menghantam wilayah selatan dari wilayah tengah Pagoda ini pun mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan Menghantam wilayah terlarang kuno kesunyian Yang tidak terduga adalah bahwa wanita di wilayah terlarang kuno kesunyian tidak peduli sama sekali Ia tidak ingin merebut pagoda Tidak ingin terlibat dalam air berlumpur Malah mengirimkan tamparan Suaranya tajam dan jelas Kemudian sebuah ledakan terdengar Pagoda kaisar yang terbuat dari emas biru abadi hancur Berubah menjadi hamparan cahaya biru yang melesat ke luar angkasa Di kedalaman langit yang tak terbatas Di dalam istana megah yang mengambang Di dalam kekacauan yang luar biasa Sebuah raungan kemarahan terdengar Ia mengambil sebuah pecahan berkilau dan menjepitnya di antara jari-jarinya Rasa dingin yang tak berujung muncul di kedalaman matanya Matahari terbenam di atas pegunungan barat Aku sudah tua Aku akan membiarkan kalian memamerkan kekuatan kalian untuk saat ini Ketika saatnya tiba Saat aku memerintah atas kosmos Aku akan menulis ulang tatanan lama Pagoda kaisar sudah dihancurkan Sosok agung yang diselimuti kabut kekacauan kuno ini duduk di singgah sana tertinggi Espresinya dingin dan suaranya rendah Namun ia masih kuat dan percaya diri Mendominasi tanpa bisa dibandingkan Sepuluh hari kemudian Suara yang menghancurkan bumi terdengar di domen bintang Beido Kekuatan ilahi yang tak tertandingi mengalir keluar dari pusat planet Dan dengan cepat menyebar ke alam semesta Banyak bintang di sekitarnya meledak Di luar tanah terlarang kuno kesunyian Retakan besar itu runtuh Segera meluas hingga lebih dari 10 ribu zang panjangnya Langsung memasuki wilayah terlarang Untungnya domen bintang Beido sangat kokoh Dilindungi oleh formasi kaisar agung Ditekan oleh banyak makhluk tertinggi kuno Tidak dapat runtuh Jalan abadi meledak Mayat jatuh Membuat pikiran semua orang bergetar Jika itu bukan kaisar kuno Maka itu adalah makhluk surgawi kuno Jenis pakaian itu sangat kuno Tetapi segera setelah itu Ia berubah menjadi dao Menjadi salah satu dari garis cahaya yang mengalir ke langit Setelahnya jalan menuju keabadian Runtuh lagi Awan dan kabut bergelombang Putih bersih seperti kain muslin halus Hanya dengan menarik nafas saja Pikiran seseorang akan merasa segar Dan dengan cepat jatuh ke dalam kondisi pemahaman dao Ini adalah energi abadi sejati Itu bukan menyihat Itu bisa menyihatkan roh dan daging primordial seseorang Dan kemungkinan besar akan berguna Bahkan bagi mereka yang berada di alam kaisar semu Orang-orang terguncang Banyak pembudidaya tua Menyeret tubuh mereka yang membusuk ke depan dan menyerapnya Mereka secara tak terduga memiliki jejak energi esensi Dan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya Ini secara alami langsung memicu keributan Sebagian dari mereka yang melarikan diri Sebelumnya bergegas kembali Kemudian sebuah honglong terdengar Kelompok bintang bergetar dan cahaya abadi utara menari nari Itu seperti kembang api yang berkembang Dan tidak diketahui berapa banyak orang yang dipelihara Ini adalah pertanda bahwa gerbang abadi akan segera terbuka Lalu di dalam suara kaca Sosok kampan yang samar muncul Sosok itu menjulang tinggi dalam kegelapan retakan besar Apakah itu bangunan dari alam abadi? Itu terlumegah Itu dipantulkan melalui penghalang dunia Dan orang bisa melihat garis besar yang buram Kemudian dengan suara wonglong Retakan besar itu runtuh lagi Sebenarnya ada puing-puing yang terbang keluar Melilit energi abadi Membawa kekuatan abadi Semua orang samar-samar bisa mendengar teriakan Phoenix abadi Melalui sebuah celah Mereka melihat dunia abadi kehancuran besar Tumbuh subur dengan tanaman Namun awan gelap bergerak Menutupi semuanya lagi Semuanya terhalang di sisi lain Sudah muncul Ini adalah waktunya Ada mahluk tertinggi gunung di wilayah terlarang kehidupan yang meraung Tak lama kemudian Raungan mahluk terdengar dari jalan abadi Mengguncang gurun timur Di saat yang sama Sekor burung merah kecil terbang keluar dari celah yang tak tertembus itu Mondar mandir Menyemburkan api yang meluap ke langit Itu adalah burung vermilyon Makhluk milik domin abadi Para pembudidaya yang sudah tua bergerak untuk berteriak Mata mereka penuh dengan air mata Setelah melihat roh abadi Mereka merasa bahwa jika mereka mati Mereka tidak akan menyesal Lalu raungan besar lainnya terdengar Sekor harimau besar Seputih salju muncul Seolah diukir dari batu giyok putih Ia melepaskan kekuatan yang meluap Mengguncang gurun timur ini Roh abadi lain Makhluk lain dari alam abadi telah turun ke alam bawah Itu bukan roh abadi Tiba-tiba seseorang berteriak Ini hanya hukum alam domin abadi Gerbang abadi tertutup rapat Belum terbuka Ini adalah hukum alam yang terjalin Melindungi gerbang besar ini Tidak membiarkan orang lain mendekat Sangat disayangkan bagi para pembudidaya tua tadi Bahkan dalam kematian Mereka berpikir bahwa mereka melihat Makhluk dari domin abadi Ketika lonceng besar dibunyikan Dengan cara yang berlarut-larut Langit dan bumi bergetar Ini sebenarnya ditransmisikan Dari kedalaman kosmos Sebuah garis hukum abadi Menembus celah besar di jalan abadi Pada saat yang sama di bawah gurun timur Sebuah pagoda kuno terbang Menekan ke bawah Membuat tempat ini runtuh Sementara itu Itu sendiri dengan cepat menghilang Tepat pada saat ini Waktu yang tepat Tempat yang tepat Telah muncul Jalan abadi akan segera dibuka Bantai jalan kalian Ada makhluk tertinggi kuno yang mengaung Membuat sungai bintang di langit bergetar Banyak bintang besar runtuh Pada saat itu daerah-daerah besar yang dibatasi kehidupan semuanya Meletus dengan cahaya Energi kaisar kuno dan kaisar agung memenuhi udara Makhluk-makhluk tertinggi kuno muncul Mereka sedang memulihkan buah daunnya Memulihkan kekuatannya hingga ke puncak Mereka akan melakukan pertempuran terakhir bertarung menuju domen abadi Untuk pulih ke puncak kejayaan mereka di masa lalu Seorang makhluk tertinggi harus membayar harga yang sangat mahal Mereka mungkin akan mati di setiap kesempatan Berapa kali mereka dapat melakukan hal ini Itu juga sangat terbatas Selain itu Setelah kondisi seperti ini diaktifkan Akan sulit untuk menutup diri bagi para makhluk tertinggi Ini juga berarti bahwa jika para makhluk tertinggi berhasil memasuki domen abadi di era ini Maka itulah yang terjadi Tetapi jika mereka gagal Mereka semua akan mati dalam meditasi Tidak dapat menahan kekuatan waktu Makhluk tertinggi makam abadi adalah yang pertama bergerak Sebuah kereta perang kuno bergegas keluar Kali ini ia duduk di atas kereta perang Menggunakan kereta itu alih-alih berjalan Samar-samar bisa dilihat bahwa makhluk tertinggi makam abadi adalah makhluk kumanuit Tapi untuk ras apa itu sulit untuk dikatakan Ia mengenakan makhluk makota ungu emas di kepalanya Jubah dao yang menutupi tubuhnya Penampilan aslinya masih tidak bisa dilihat Rambut coklat abu tersebar di dada dan punggungnya Di dalam matanya terlihat pemandangan kehancuran matahari Bulan dan bintang-bintang Di sisi lain di dalam gunung abadi Energi melonjak Seorang alih tertinggi yang ditutupi dengan baju besi hitam muncul Ia duduk di atas sekor harimau ilahi yang sangat besar Di tangan makhluk tertinggi gunung abadi Terdapat sebuah tombak besar Inilah tombak yang ditempa dari emas bermotif naga hitam Itu jelas merupakan senjata kaisar Cahaya abadi meletus Langsung tiba di depan tanah telarang kuno kesunyian di wilayah selatan Pada saat ini dua makhluk tertinggi kuno telah datang Ini sangat mengejutkan Begitu mereka berada di luar angkasa Meminjam semua jenis platform formasi kuno untuk ditonton Banyak sagi agung dan tokoh tingkat leluhur sekte Merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka Mereka adalah kaisar dan kaisar kuno yang sesungguhnya Banyak orang gemetar Di wilayah utara Di dalam tambang kuno Taichu Cahaya abadi menari-nari Aliran bintang berjatuhan Lalu seekor kilin muncul Itu tampak sangat besar Tidak diketahui berapa puluh ribu li panjangnya Itu langsung melangkah keluar dari tambang kuno Taichu menghadap ke kosmos Ini adalah seorang makhluk tertinggi Tidak jauh berbeda dengan kilin dari domin abadi Cahaya mengalir ke langit dari tengkoraknya Membuktikan bahwa ia sebelumnya adalah makhluk tertinggi Dao kekaisaran Tongkat Kemarilah kilin itu berbicara Lalu seberkas cahaya biru yang gemerlap terbang dari luar angkasa Itu melepaskan cahaya abadi Menerangi seluruh gurun timur Itulah senjata kaisar kuno Gua api kilin Siapa sangka senjata itu bisa terbang kembali Semua orang tidak percaya Tongkat kilin adalah senjata ilahi tertinggi dari klan kekaisaran kuno yang agung Itu sebelumnya menghilang untuk jangka waktu tertentu Ditekan oleh pakaian abadi trah daoyan Dan formasi kekaisaran kuno ketika mereka menyerang domin penguasa abadi Bertahun-tahun lalu Tongkat kilin sudah kembali ke gua api kilin Namun jalan keabadian akan segera terbuka Jadi ia dibawa pergi oleh klan itu Menuju ke luar angkasa Sekarang itu dipanggil kembali oleh kekuatan dari tambang kuno Taichu Jelas makhluk tertinggi ini adalah kaisar kuno kilin Bagaimana itu mungkin? Kaisar kuno kilin masih hidup Jutaan tahun telah berlalu Bahkan jika ia menjadi master tingkat kaisar Ia tidak akan bisa hidup sampai sekarang Tidak diketahui berapa banyak orang yang memperhatikan dengan sesama Mulut mereka terbuka lebar Ini terlalu tidak nyata Pada saat ini raksasa kilin berubah menjadi seorang pria parubaya Dengan rambut biru tebal yang menutupi bahunya Ayah Sebuah suara isak tangis terdengar Itu adalah Wolin'er Jangan menangis Tunggu ayah mau bantai dunia yang tidak kekal ini Dan kemudian Aku akan membawa muur samaku ke dalam keabadian Ucap kaisar kuno kilin pada putrinya Ia membelai pipi putrinya itu Dan kemudian matanya tiba-tiba berkobar Sebuah bola cahaya meletus dari telapak tangannya menyelimuti Wolin'er Cahaya itu merobek langit berbintang dan mengirimnya langsung ke kedalaman alam semesta yang jauh Kemudian kaisar kuno kilin melangkah maju Tiba di depan celah besar jalan abadi domain selatan Kamu sudah sampai Sepertinya kita bisa mulai sekarang Ucap Tawis dari makam abadi Waktu dan tempat yang tepat sudah tiba Bantai jalan masuk kalian Kaisar kilin Mengangkat tongkat ilahi berwarna biru dan menjadi orang pertama yang bergerak Ia membantai jalan masuk ke dalam celah besar dan menabrak gerbang kota yang megah dan tertutup rapat itu Namun kaisar kilin Tidak mencoba untuk menghancurkan dunia Tidak ada satu helai pun dari serangan pembunuhan yang tak tertandingi Yang menyapu ke arah bintang-bintang di luar angkasa atau gerun timur Sebaliknya semuanya mengalir menuju gerbang abadi Bantai jalan memenuju dunia yang cernih Bantai jalan memenuju keabadian Makhluk-makhluk tertinggi kuno juga meraung bersama Mereka menyerang Pada saat ini fluktuasi senjata kaisar mengguncang seluruh semesta Satu pedang untuk meratakan alam semesta Tawis tua dari makam abadi berteriak Seluruh tubuhnya bersinar Energi yang kacau menersebar Menampakkan wajah berwarna perunggu Dengan suara weng Pedang abadi yang bertumpu pada lututnya terbang ke atas Ketika pedang itu dilepaskan sungai berbintang di alam semesta kehilangan warnanya Dengan suara pu Pedang abadi menyapu Daging dan darah berterbangan di mana-mana Semua bayangan abadi yang muncul dari gerbang itu Langsung dihancurkan oleh pedang abadi Pedang abadi itu sangat mirip dengan pedang abadi dari era legendaris Mungkinkah makhluk surgawi kuno itu selamat Seorang leluhur sikdetua berkata saat mereka menyaksikan dari kejauhan Benar Itu dia Dewa abadi yang menciptakan karakter rahasia Dia sebenarnya tidak mati Setelah sekian lama Dia masih ada di dunia ini Di luar angkasa orang-orang terkejut sekali lagi Orang bijak agung di jalan kuno umat manusia Mengungkapkan ekspresi keridak percayaannya Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara gemetar Di antara mereka Ada seorang kaisar agung kuno Aku hanya mengorbankan diriku sendiri demi keabadian Jadi bagaimana jika darah meluap ke langit Penguasa gunung abadi tiba-tiba berkata Lengan kanannya terangkat tinggi Memegang tombak besar hitam dan menunjuk ke depan Segera Seekor binatang buas dari gurun yang sangat ganas muncul Gelombang aura menakutkan melonjak ke depan Ada pola kaisar agung yang dengan cepat menghalanginya Sementara itu di luar angkasa ada banyak bintang kecil yang meledak Berubah menjadi bubuk Semuanya hancur di bawah gelombang fluktuasi ini Tombak besar itu telah muncul sebelumnya Milik roh suci Ia melepaskan diri dari belenggu inti batu Benar-benar maju ke titik ekstrim Akhirnya mencapai dao Berubah menjadi ahli tingkat kaisar Dia adalah kaisar batu Di luar angkasa orang-orang gemetar Mereka mengingat catatan kuno Memahami identitas sebenarnya dari penguasa gunung abadi ini Tombak besar itu telah menemaninya ketika ia muncul dari inti batu Namanya adalah kehancuran surga Juga dikenal sebagai tombak kaisar batu Matilah! Di tangan kaisar batu Tombak kehancuran surga teracung Dengan kuat menghantam ke depan Dengan keras meretas celah yang tak tertembus itu Menyapu gerbang besar keabadian Pada saat ini celah yang tak tertembus itu runtuh Diledakkan secara paksa oleh tujuh mahluk yang agung yang sudah datang Cahaya abadi mengalir ke langit Merobek sembilan langit sepuluh bumi Mengguncang dunia manusia Jalan yang tak tertembus itu dihancurkan oleh mereka Kota raksasa juga telah diratakan Ini terbentuk dari hukum dao abadi Tidak ada lagi Sementara itu Sudah tidak ada jalan di depan Jalan keabadian terputus Yang ada hanyalah hamparan kehampaan di depan mereka Jalan menuju keabadian menghilang begitu saja Tiba-tiba suara lonceng berbunyi Berdenting di sepanjang jalan abadi Semua mahluk mendengarnya Tubuh ketujuh mahluk tertinggi itu pun bergetar hebat Kemudian di dalam batas kampan yang tak terbatas Tiba-tiba ada cahaya Dunia agung yang sebelumnya menghilang Samar-samar terlihat Ada gelombang kekuatan abadi yang menarik semua orang Tetapi seolah-olah mereka dipisahkan oleh lautan dunia Sudah tidak ada jalan di depan Kita akan mengukir jalan sendiri Melanjutkan jalan abadi Tujuh mahluk agung itu beraksi lagi Artepak kaisar terbang satu demi satu menembus Jalan di depan langsung membantai Itu adalah lautan dunia Jika seseorang menyeberanginya Mereka mungkin menjadi abadi Apa yang ada di laut itu Tepat pada saat ini banyak orang berteriak Laut itu adalah dunia manusia Masa lalu Masa depan Pengalaman setiap orang Terlalu aneh Ketika mereka melihat lautan dunia ini Banyak pikiran yang mengganggu muncul di benak mereka Apakah kamu memurnikan dau di dunia manusia Atau memurnikan hati Inilah dau kecil Untuk apa masa lalu diperhitungkan Semua hal di dunia ini Setiap pelai rumput dan setiap pohon ada di dalam hatiku Yang telah berlalu Semuanya ada di bawah kakiku Lalu bagaimana dengan masa depan Bahkan jika langit dan sepuluh ribu alam menekanku Aku tidak akan takut pada mereka Tujuh Makhluk agung Semuanya berbicara Masing-masing memiliki jenis aura supremasi Mereka terus membantai jalan ke depan Pada akhirnya bintik-bintik cahaya bertebaran Mereka berdiri di atas jalan kuno tanpa batas Yang tampak seperti terbuat dari batu Namun mereka telah melihat semua jenis roh abadi Jadi bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa itu nyata Atau apakah itu dihasilkan dari hukum dao abadi Tujuh Makhluk agung ini sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu Terlepas dari mak apakah itu asli atau palsu Di mata mereka hanya ada domain abadi yang sangat besar di hadapannya Langit tertutup hujan cahaya Kelopak bunga berkilauan berterbangan Aroma wangi menguar di udara Ketika mereka tiba di sini Mereka melihat sebuah monumen yang menjulang tinggi ke langit Berdiri di sisi jalan setapak di depan Tugu kuno itu sangat mengejutkan Hanya satu simbol yang terukir di atasnya Ini adalah simbol abadi yang hanya bisa mereka lihat dan pahami Itu juga disebut sebagai dao abadi Di dunia ini ayo kita lihat hasil akhirnya Mengikuti rawangan besar Tongkat kilin yang ditempa dari emas biru abadi adalah yang pertama menyerang Membantai jalan ke depan Menghubungkan jalan kuno ini Dewa, iblis dan roh abadi yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan Semua jenis cahaya meletus Di ujung jalan kuno itu ada sepasang gerbang Di atasnya ada karakter besar yang berdarah Itu pasti darah kaisar Masih mengalir Seolah-olah baru saja ditulis Di salah satu gerbang tertulis masa lalu Di gerbang lainnya Masa depan Di bagian paling atas ada papan bertuliskan horizontal Di atasnya juga ada dua kata Masa kini Dunia terkunci oleh kerja keras Dan jalan pencerahan akan mengungkapkan yang abadi Sebuah jejak kuno muncul Setelah terlalu banyak waktu berlalu Bahkan makhluk-makhluk agung kuno Yang kuat pun tidak dapat merasakan informasi yang akan segera terhapus ini Pada akhirnya mereka hanya samar-samar merasakan sesuatu Di sekelilingnya kabut menghubung tinggi Semuanya kabur Energi yang kacau menyebar Membuat tempat ini semakin misterius Karakter-karakter berdarah adalah pemandangan yang mengerikan Sementara itu di balik gerbang ini Domen abadi tampaknya berada dalam jangkauan Samar-samar terdengar Auman naga sejati Teriakan peniks abadi Seolah-olah ada dunia abadi yang tak terbatas Tujuh makhluk agung bergegas Masuk ke dalam Jika mereka bisa melewatinya Mereka mungkin akan menjadi abadi Lalu dengan suara honglong Gelombang kekuatan mengamuk Membuat ketujuhnya terbang Mereka tidak bisa melewatinya Hukum dao abadi terjalin Mencegah gerbang ini bergetar Ketujuh makhluk agung itu pun semuanya beraksi lagi Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi Semua serangan ditangkis kembali Menyerang setiap orang dari mereka Bekerjasama tidak ada gunanya Aktifkan formasi Gabungkan 10 ribu dao menjadi satu Serang gerbang ini Dewa abadi berteriak Enam makhluk tertinggi kuno lainnya menganggung Raungan mereka mengguncang gunung dan sungai Benua tengah, dataran utara, gunung selatan, gurun barat, gurun timur Kelima benua besar ini semuanya bersinar Berubah menjadi altar lima warna Kemudian itu berubah menjadi formasi yang sangat besar Menarik kekuatan dari dunia tak berujung Memadatkan gumpalan cahaya yang berkilauan Pada saat ini dunia yang tak berujung bergetar Berbagai wilayah di alam semesta berguncang Di saat yang sama Tebing suci juga bersinar Lonceng wusi juga bergemuru Selain itu pada saat yang sama Kuil petir agung gurun barat juga bersinar dengan cahaya Buddha Menerangi masa lalu, masa kini dan masa depan Menerangi reinkarnasi Lima benua besar bersinar Memadatkan kekuatan kosmos Menyerah fragment dao agung dan esensi spiritual dari segala arah Membentuk formasi abadi yang tak terbatas Kemudian itu meletus dengan cahaya yang meluap dari surga Meledak menuju jalan keabadian Menyerang gerbang dao ini Dengan suara honglong Seberkas cahaya yang sangat besar itu Menghantam gerbang yang terendam kekacauan kuno Menghasilkan hujan cahaya yang paling menyilaukan Matilah Tujuh makhluk agung meraung Pada saat ini mereka juga mengacungkan senjata kaisar Menyerang ke arah gerbang ini Gerbang itu pun sedikit terbuka Tapi pada akhirnya gerbang itu tertutup kembali Tetap tidak runtuh Pekerjaan duniawi di segel Dao yang tercerahkan melihat keabadian Kata-kata ini berubah menjadi jejak lagi Bergemar di tempat ini Apakah kami membutuhkanmu untuk menguliahi kami? Kaisar batu berteriak Pada saat ini kelima benua masih bersinar Tapi cahaya yang mengalir deras kali ini sedikit berbeda Lima elemen cahaya berbalik dan berubah menjadi bidang kekacauan kuno Semua jenis fragment dao agung menyatu Selain itu pada saat ini Dao agung tujuh makhluk tertinggi bergerak berdampingan Menunjukkan tanda-tanda menjadi satu Benar-benar bergabung untuk menyerang gerbang dao Serangan mematikan itu pelangsung meledakan gerbang tersebut Semua itu hancur menjadi bubuk Di ujung jalan abadi adalah gua kekacauan kuno Akhirnya para makhluk tertinggi ini tiba di ujung terakhir Tidak ada lagi jalan yang tersisa untuk dilalui Energi darah berputar-putar Gua kuno itu menghalangi jalan mereka Kabut kekacauan kuno menyebar Haruskah mereka masuk atau tidak? Serang! Seorang makhluk tertinggi lainnya berteriak Ia adalah orang pertama yang bergerak Melangkah ke depan gua kekacauan kuno Kaisar kuno kilin juga langsung melompat masuk Ketika yang lain melihat ini Mereka secara alami tidak menolak untuk tertinggal Satu demi satu tenggelam ke dalam kabut kekacauan kuno Menghilang di jalan di depan Seiring berjalannya waktu Retakan besar domen abadi perlahan-lahan menutup Benar-benar mulai menghilang Waktu yang tepat Tempat yang tepat akan segera berlalu Era ini akan segera berakhir Inilah waktunya Seseorang mengeluarkan rawungan keras Mereka berasal dari wilayah terlarang Kehidupan yang tidak pernah pindah Pada saat ini empat sosok datang dari arah yang berbeda Berubah menjadi garis-garis cahaya paling menyilaukan Mereka membantai jalan menuju jalan keabadian Menghancurkan jalan kuno itu Menghentikannya agar tidak menutup Pada akhirnya mereka tetap muncul Penguasa wilayah terlarang kehidupan Tidak ingin melewakan jalan keabadian di era ini Dengan sebuah lompatan Mereka juga langsung memasuki gua kuno kekacauan Setelah entah berapa lama waktu berlalu Celah besar dari jalan abadi terus menerus menutup Namun pada saat-saat terakhir ini Suara yang menghancurkan dunia terdengar Seluruh jalan abadi runtuh Dan kemudian mulai mengembang lagi Semua ini karena gua kekacauan kuno meledak Dan sesosok tubuh terbang keluar Menghentikan segalanya Membuka celah kegelapan yang sangat besar Seluruh tubuh orang ini bersinar Memiliki gelombang kekuatan tertinggi Hujan cahaya yang menutupi langit terbang keluar dari tubuhnya Seolah itu adalah bintang satu demi satu Kemelap dan cemelang Apakah ini yang abadi? Semua orang terguncang Yang disebut kenaikan beraneka warna Kenaikan abadi di siang bolong tidak lebih dari ini Ini adalah adegan mencapai kenaikan dalam imajinasi semua orang Namun tiba-tiba raungan sedih terdengar Makhluk tertinggi itu mengauk Suaranya sedih dan sangat menakutkan Pada saat ini di dekat gurun timur Beberapa pola kaisar agung hancur Tidak dapat menghentikan gelombang suaranya Simbol dao yang hebat dengan cepat bergegas keluar Dari tanah telarang kuno kesunyian Gunung ungu Gunung sumi Keluarga ji Keluarga jiang dan tempat-tempat lain Akhirnya menghentikan jenis fluktuasi ini Jika tidak tanah kehidupan kuno di domen Beidu Akan hancur di bawah raungan makhluk tertinggi itu Semua orang merasa ngeri Jelas bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di gua kekacauan kuno Ini jelas bukan energi keberuntungan Juga bukan makhluk abadi yang turun ke dunia ini Inilah makhluk tertinggi kuno yang muncul Hujan cahaya terbang menjauh seluruh tubuhnya Dimutilasi dengan parah dan tetesan darah yang berkilau Seperti batu rubi tampaknya Di dunia ini Itu juga benar dan salah Itu sebenarnya seperti ini Memiliki harapan Tapi juga membuat seseorang merasa putus asa Suara makhluk tertinggi kuno itu mendung Tampak penuh dengan kesedihan Apa yang ia tunggu-tunggu Tanpa henti sebenarnya adalah hasil seperti ini Padahal akhirnya ia masih tidak bisa mencapai keabadian Tepat pada saat ini suara keras terdengar dari gua kekacauan kuno Darah merah terang memercik berhampuran keluar dari gua Kabut menyelimuti udara Serpian tulang putih yang berkilau bahkan berjatuhan Kemudian makhluk tertinggi ketiga bergegas keluar Seluruh tubuhnya berlumuran darah hampir runtuh Mengapa harus seperti ini Makhluk-makhluk tertinggi berteriak dalam kesedihan Dari para makhluk tertinggi yang masuk semuanya Dua dari mereka terbatuk-batuk mengeluarkan darah Meledak terpisah di pintu masuk gua kekacauan kuno Bukan karena mereka lebih lemah dari yang lain Melainkan karena mereka sudah terlalu tua Pada akhirnya mereka masih akan mencapai tahun-tahun kematiannya Tidak dapat bertahan lebih lama lagi Lalu sebuah suara yang sangat besar terdengar di udara Tanah telarang kuno itu meledak Gerbang batu yang sangat besar terbuka Dan seorang wanita berpakaian putih Dengan keanggunan yang luar biasa muncul Lengan bajunya berkibar Menyendiri seperti maluk abadi Ia menoleh sebenarnya hendak mengambil tindakan Sementara itu pria gagah yang seluruh tubuhnya ditutupi Tubuh rambut keemasan berdiri tidak terlalu jauh Maju dan mundur bersamanya Tujuan mereka sama Buddha Amitabha Di kurun barat yang jauh nyanyian Buddha bergema Seluruh bumi bagian barat dipenuhi cahaya Buddha Terutama Gunung Sumi Pada saat yang sama suara lonceng berdering di wilayah utara Lonceng Wusi kini hidup kembali Wilayah bintang Beidu ketiga tempat ini tampak sangat misterius Orang biasa tidak bisa menyelidikinya Hari ini ketiga tempat itu mulai bersinar Tidak Wusi Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini Yang pertama bergerak adalah yang mengeluarkan suara Bukanlah ketiga tempat tadi Melainkan tebing suci Cahaya mengalir ke langit sebuah daftar ilahi Dengan cepat mengendur Kemudian jatuh dari puncak yang paling tinggi Segera setelahnya 365 jimat terbang Meledak berubah menjadi 365 garis cahaya abadi Memasuki daftar ilahi Membuatnya semakin cembelang Tidak Jangan Sebuah rawangan besar terdengar dari dalam tebing suci Tapi tidak bisa mengubah apapun Tebing suci itu pun terbelah Sebuah sumber abadi yang sangat besar muncul Ada roh kuno yang sedang berjuang di sana Kemudian sebuah peti mati batu terbang keluar Di dalamnya ada sebuah tubuh Seorang dawis tua Apa? Tubuhku masih di sini Begitu dekat Dawis abadi penuh dengan penyesalan dan kebencian Roh primordialnya yang telah terpotong-potong Masih meronta-ronta Segal ilahi itu pun bersinar Menyapu beberapa bagian dari roh primordial Kemudian itu terbungkus mayat daw Kemudian itu membungkus mayat daw itu Langsung berubah menjadi pelangi abadi Bergegas ke jalan abadi Caya ilahi bersinar Menembus gua kekacauan primordial itu Itu adalah segel ilahi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wusi Dia masih hidup Lalu sebuah suara lonceng terdengar dari Gunung Ungu Dan Gunung Ungu pun terbelah Sebuah lonceng besar terbang keluar Kekacauan kuno melonjak Langsung menuju wilayah selatan Setelah 80 ribu tahun berlalu Lonceng Wusi kembali mengejutkan dunia Siapakah puncak di ujung jalan abadi Sebuah suara terdengar dari dekret ilahi Mengguncang langit Di luar angkasa semua orang gemetar Dan merasakannya secara mendalam Sementara itu di dalam celah besar jalan abadi Makhluk tertinggi yang keluar hidup-hidup Mengeluarkan dengusan dingin Mereka sudah berada di ujung jalan Mencapai akhir hidupnya Mereka masih percaya Bahwa mereka adalah yang tertinggi Tidak menghormati yang lainnya Tidak lebih dari seorang dewa Dengan artepak rahasia Namun kamu berani mempertanyakan dunia Biarkan Wusi datang Ucap Kaisar Batu Seluruh tubuhnya belum merandara Bahkan tulang-tulangnya yang putih terlihat Ia memegang tombak besar Surgawi hitam di tangannya Tak lama dekret ilahi masuk Membungkus tawis abadi Mengirimnya ke gua kekacauan kuno Sebuah wasiat ilahi dikirimkan Di jalan keabadian abad Kenaikan abadi Ada bagian untukku Aku akan melakukan yang terbaik Setelahnya langit dan bumi berubah Hukum dao abadi Kaisar Wusi Di masa lalu muncul kembali di dunia ini Sungai waktu dan lautan ruang Berubah menjadi kekacauan kuno Menghancurkannya bersama Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang Dan berlarut-larut Lalu lonceng Wusi terbang Menghancurkan hukum dao abadi tertinggi Menghantam gua kekacauan kuno Menyebabkan tempat ini runtuh Selain itu ketika lonceng ini dibunyikan Seluruh alam semesta bergetar Hal yang paling menakutkan adalah Bahwa gurun timur juga bergetar Pagoda kuno di kedalaman bumi Beresonansi dengan lonceng Wusi Pagoda kuno itu bergoyang Melepaskan untayan aura Dari kedalaman uratna di bumi Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya Mengalir ke langit menekan Ke arah gua kekacauan kuno Apa? Ini adalah Menara Kesunyian Kuno Menara Kesunyian Kuno telah menghilang Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Ditarik oleh lonceng Wusi Itulah kekuatan yang membelah langit Semua orang terkejut Ada tiga artefak khusus di dunia ini Kuali hijau Lonceng abadi Dan menara kesunyian kuno Masing-masing lebih kuno dari yang terakhir Paling misterius dan menakutkan Ledakan besar Langsung meledak di dalam gua kekacauan kuno Pertempuran jelas mencapai keadaan mengamuk Daftar ilahi tampaknya ditakdirkan Untuk dihancurkan di jalan keabadian Membawa serta tawis abadi Berubah menjadi segumpal energi sumber Membelah tempat tersebut Sayangnya semua cahaya itu menghilang Masih tidak bisa menembus jalan abadi Atau domain abadi Aku juga tidak bisa menembus domain abadi Lonceng besar itu berkata Apakah kamu Wusi? Seorang malu tertinggi bertanya Aku bukan Wusi Dan itulah sebabnya aku tidak bisa menerobos Lonceng besar itu mengeluarkan suara ilahi Ini hanya senjata Wusi yang sejati tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi Ini masih belum berakhir Di gurun barat Seseorang berkata Namun suara ini mengguncang dunia Menelan gurun timur dan bahkan menyebar ke luar angkasa Di gurun barat Sebuah patung Buddha yang sangat besar menjulang tinggi Patung itu memadat Seolah-olah tubuh aslinya telah turun ke dunia ini Patung Buddha itu Berubah menjadi raksasa Dan kemudian berdiri Melangkah ke jalan abadi Menyerbu ke arah gua kekacauan kuno Ini adalah tubuh ajaib dari Kaisar Agung Amitabah Mungkinkah dia masih hidup? Ini adalah tubuh gaib Kaisar Agung Amitabah Memadat lagi dari kampan Sayangnya pada akhirnya tetap gagal Tidak berhasil untuk menembus jalan abadi Namun semuanya tidak berhenti sampai di sana Perubahan yang mengejutkan di gurun barat terus berlanjut Gunung Sumi bersinar dan kekuatan iman yang tak ada habisnya melonjak Nyanyian-nyanyian Buddha yang luar biasa Terdengar dari dalam gunung Seorang Buddha Agung sejati muncul di dalam kuil petir Agung Beliau duduk di sana Dengan langit biru kuno di atas kepalanya Itu Kaisar Agung Amitabah Vitalitas semacam ini Kekuatan semacam ini Jelas merupakan puncak dari tahun-tahun kemasannya Banyak orang terkejut Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi Seorang Kaisar Agung yang telah lama terbukti sebagai kelahiran kembali Nirwana muncul kembali Semua orang tahu bahwa begitu jalan keabadian dibuka Banyak hal yang tidak dapat dipahami akan terjadi Namun tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang yang sudah meninggal dalam meditasi akan muncul kembali Ia adalah seorang biksu tua yang sangat besar Dengan langit di atas kepalanya Ia muncul di gunung Sumi Biksu tua yang duduk bersila di gunung Sumi Yang juga merupakan Buddha Amitabah Terus melakukan sumpahnya Suaranya sangat agung dan bergema di seluruh alam semesta Ada saat ini dimanapun Buddha Amitabah lewat di daerah kuno yang tak berujung Di sisi lain langit berbintang Di ujung kosmos dimanapun ada Buddha Semuanya mulai bersinar Kekuatan iman yang tak berujung berkumpul Menutupi gunung Sumi Lalu biksu tua yang duduk di puncak berubah menjadi tubuh emas namzang Memancarkan kekuatan Buddha yang meluap-luap Ia terbang bersama gunung Sumi dan kuil patir agung Meminjam kekuatan semua makhluk hidup untuk membuka jalan menuju keabadian Pada akhirnya gunung Sumi menyusut Menabrak gua kenaikan abadi Pum Pada saat itu di dalam tanah telarang kuno Wanita berpakaian putih yang sangat cantik itu juga mengambil tindakan Ia maju satu langkah dan menampar ke dalam gua kenaikan abadi atau gua kekacauan kuno Bahkan penguasa tanah telarang kuno kesunyian mengambil tindakan Terus menampar Kekuatan nilai tak tertandingi membuat tempat itu runtuh dengan hebat Banyak orang luar di luar angkasa membelalakan mata mereka kena terkejut Beberapa orang suci mengira bahwa kesunyian atau huang ini sedang mengambil tindakan terhadap gunung Sumi Namun para makhluk tertinggi kuno memahami bahwa bukan itu masalahnya Kesunyian menyerang jalan keabadian Menghancurkannya secara paksa Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya Tindakan dari gadis ini terlalu tidak terduga membuat semua orang bingung dan terkejut Yang lain melakukan ini demi keabadian Tapi wanita berpakaian putih itu tidak peduli sama sekali Apa maksud dari semua ini? Kaisar batu tampak sangat marah Namun wanita berpakaian putih itu bakal lebih kuat darinya Ia melihat kaisar batu mengarahkan tombak ke arahnya Dan wanita ini pun langsung menamparnya Kaisar batu terguncang dan ia batuk darah Tepat pada saat ini gua kekacauan kuno meledak Memotong dendam di dunia luar Sesuatu yang sangat menakutkan terjadi di dalam Sebuah ledakan dasyat meletus Amitabha Semua kehidupan meneriakan nama kaisar agung Buddha Dan suara itu bergema di seluruh dunia Ledakan menyebar ke luar meletus dengan hujan cahaya Kenaikan abadi Apakah Buddha Amitabha berhasil? Pum! Di dalam gua kekacauan kuno Ledakan terdengar sangat kuat Cahaya abadi menjadi lebih cemerlang Garis-garis cahaya warna-warni terbang keluar Ada yang tidak beres Ada perubahan Makhluk tertinggi kuno berkata Dengan cepat bergerak ke samping Pada saat yang sama Langit runtuh dan bumi terbelah Di dalam gua kekacauan kuno yang awalnya sangat hancur Puing-puing kini berterbangan keluar Gunung nomor satu di Beido Gunung Sumi Sudah terbelah Runtuh dan keluar Hal yang paling menakutkan terjadi di dalam Samar-samar terdengar suara duka Dari semua kehidupan yang ada di gurun barat ini Cahaya berdarah Bersinar tanpa henti Akibat dari kehidupan yang dimustahkan satu demi satu Sementara itu sebagian besar kuil patir agung sudah runtuh Sikta Buddha Mengalami kekalahan besar Tidak dapat melewatinya Mereka juga bukan orang yang tepat Di dalam gunung Kekuatan iman yang tak ada habisnya Tampaknya sudah mengering Tidak ada satu helai pun yang merembas keluar Gunung Sumi yang retak Membawa kuil yang hancur ke langit Sekali lagi turun di gurun barat Sejak saat itu Seluruh gurun barat menjadi sunyi senyap Tepat pada saat ini Wanita berpakaian putih itu beraksi lagi Ia ingin menghancurkan jalan keabadian Dan meratakan tempat ini Di saat yang sama raksasa di sisinya Pria yang seluruh tubuhnya ditutupi Rambut kemasan juga berjalan ke depan Ia ingin mengambil tindakan terhadap orang Dari makam abadi Yaitu Dewa Abadi Tunggu Aku tahu apa yang kalian maksud Kalian berpikir bahwa era ini telah gagal Dan tidak ada yang bisa mencapai keabadian Kalian ingin menghancurkan tempat ini kan Namun kami tidak mau menyerah Kami masih ingin mencobanya Ucap kaisar kuno kilin Luka-lukanya sangat serius Dan seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah Benar Kami lebih suka mati di jalan keabadian Makhluk tertinggi kuno lainnya berkata Akhir hidup mereka sudah ditentukan Aku tidak ingin mati Tapi aku juga tidak ingin menyerah pada jalan abadi Kaisar Batu berkata Baiklah aku akan memberimu waktu Jika kalian mati di jalan keabadian Maka biarlah Jika kamu kembali Maka kita akan menyelesaikan semua dendam dalam satu pertempuran Pria jangkung dengan rambut kemasan berkata Pada Dewa Abadi Selain dua orang yang diledakkan menjadi darah dan tulang Makhluk-makhluk tertinggi kuno lainnya masuk lagi Ingin melakukan perjuangan terakhir Pada akhirnya tempat ini menjadi kekacauan yang luar biasa Ada darah yang mengucur dan lagu sedih yang terdengar Bahkan makhluk-makhluk tertinggi yang kuat pun tidak dapat mengubah kesimpulan ini Di dunia ini tidak ada yang bisa mencapai keabadian Semua orang sudah dikalahkan Ada beberapa yang bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun Benar-benar mencapai hidup akhir hidupnya Begitu mereka meninggalkan gua kekacauan kuno Mereka langsung meledak Berubah menjadi darah dan tulang Lalu kaisar kuno kilit mengeluarkan rawangan rendah Tubuhnya belum merandara dan ia pun Membumbung tinggi ke langit Segera menghilang kalam semesta Kaisar kuno ini langsung menemui anaknya atau Hualin'er yang ada di ujung alam semesta itu Dan mengucapkan salam perpisahan padanya Di jalan keabadian itu kaisar batu mencibir dan dengan dingin mengamati dunia Mati? Aku jelas tidak mau Hidupku sangat sulit Dan belum waktunya bagiku untuk mati dalam hidup ini Dewa abadi Apakah kamu telah jatuh ke gua? Surgawi terbang Tanya penguasa tanah telarang kuno kesunyian yang pertama Satu-satunya yang selamat Adalah fisik suci pencapaian agung Ucap Makhluk tertinggi kuno dari makam abadi Sontak orang-orang yang ada di luar angkasa sangat terkejut dengan ucapannya Sekarang kebenaran telah terungkap Master paling awal dari tanah telarang kuno kesunyian adalah fisik suci pencapaian agung Master makam abadi Selain dewa abadi Kamu juga pernah menjadi penguasa dunia bawah Meskipun waktunya singkat Selain itu Dia sebelumnya telah meluncurkan kekacauan gelap Dan ada dendam antara dia dan fisik suci pencapaian agung Seorang makhluk tertinggi kuno berkata Mengungkapkan rahasia lainnya Terlepas dari dewa abadi Lima makhluk tertinggi lainnya Yang masih hidup semuanya berdiri di jalan keabadian Tidak ada tanda-tanda bertransformasi menjadi dao Dan mereka semua dengan pahit bertahan Tidak ingin mati Kenapa aku merasa perubahan terbesar sepanjang masa masih belum berakhir Makhluk Makhluk tertinggi ini Seorang sagi agung berkata dengan ngeri Kemudian ia tiba-tiba menutup mulutnya Cepat pergi Tinggalkan tempat ini Seorang kaisar sembuh merasakan darahnya mengalir dingin Ia segera mengoyak kosmos Menghilang dalam sekejap mata Pada saat ini semua pembudidaya bergerak bersama Perasaan yang tak terlukiskan dari sebelumnya muncul lagi Mereka yang merasa dunia akan berubah drastis Dan tempat ini secara khusus Membuat darah mereka menjadi dingin Di luar angkasa Sebuah kuali kuno mendekat Terbang dari kedalaman kosmos yang jauh Kuali itu tertutup karat Dilapisi dengan karat tembaga hijau Pada kenyataannya kuali ini sudah hampir tidak berbentuk kuali Benda itu tersusun dari serpian-serpian Dan sebagian besar menghilang Ada lubang di mana-mana Jika Yevan ada di sini Ya pasti akan terkejut Ini adalah kuali tembaga hijau yang ditinggalkan oleh seorang kaisar Namun sebenarnya memiliki sepertiganya Jumlah yang sama dengan yang Yevan genggam Master makam abadi Dewa abadi Hari kematianmu telah tiba Di mata pengadilan surgawi Kamu adalah orang berdosa yang tidak termaafkan Sebuah raungan terdengar Mengguncang alam semesta Kuali tembaga hijau itu mengeluarkan cahaya gemerlap Itu secara langsung merobek kekosongan Sepenuhnya hidup kembali menabrak jalan keabadian Dan memasuki gua kekacauan kuno Mereka tidak datang untuk keabadian Melainkan untuk menghancurkan Dan membunuh master dari dewa abadi Sekelompok orang yang mengaku sebagai dewa Klannya ditinggalkan oleh pengadilan surgawi Seorang berkata Tidak ada yang menyangka bahwa organisasi dewa Menggenggam sepertiga dari kuali tembaga hijau Sekarang mereka tidak ragu untuk membayar harga Guna mematakan jalan keabadian Dan membunuh master dari makam abadi Jika bukan karena dirimu Bagaimana pengadilan surgawi bisa runtuh Bahkan seorang kaisar kemungkinan besar akan berhasil Pendosa sepanjang masa Jangan pernah berfikir untuk berjuang di pintu kematianmu Akhirnya saja hidupmu disini Bisa dibayangkan berapa puluh ribu tahun mereka menunggu kesempatan ini Kuali tembaga hijau itu pun pecah berantakan Itu terbentuk dari pecahan-pecahan Jadi sekarang itu terpecah lagi meledak ke segala arah Kekuatannya sangat besar Jika bukan karena makhluk tertinggi yang berdiri disini Lupakan Beidu Bahkan domain bintang di sekitarnya akan hancur Meskipun demikian Semua jenis cahaya mengalir ke segala arah Beberapa mendarat di tangan makhluk-makhluk tertinggi kuno Beberapa langsung menghilang ke kedalaman kosmos yang gelap Sepotong demi sepotong tembaga tua itu tersebar begitu saja Pengadilan surgawi telah runtuh Tidak peduli betapa sulitnya menyelesaikan artefak ini Tidak ada gunanya menyimpannya Lebih baik membiarkannya mengirimmu dalam perjalanan Di alam semesta yang dingin terdengar suara yang penuh dengan kemarahan Gelombang besar fluktuasi energi kini melonjak ke depan Itulah pemandangan yang sangat menakutkan dan seluruh dewa tubuh dewa abadi berlumuran darah Ia tampak compang camping dan hampir kehilangan bentuk manusia Ia hampir hancur dalam tubuh dan jiwanya Namun dewa abadi tetap tidak mati dan dengan keras kepala tetap bertahan Seperti yang diharapkan dari pencipta karakter hasia Makhluk surgawi Bukan tanpa alasan ia bisa hidup dalam jangka waktu yang sangat lama Kemudian dengan getaran ringan Bintang matahari padam Gelombang energi esensi bawahan mengalir deras Memasuki tubuh dewa abadi untuk mengobati luka-lukanya PUM! Dewa abadi memperbaiki tubuhnya yang terluka Memasang kembali tubuh yang hampir patah Ia mengambil satu langkah keluar dari zona kekacauan kuno Ia pun akan menuju keluar untuk membunuh sisa-sisa dari pengadilan surgawi Namun gelombang energi darah emas yang meluap mengalir Menghentikan dewa abadi ini Fisik suci penyempurnaan agung berjalan maju dan berkata Aku tidak punya banyak waktu yang tersisa Kamu juga telah mencapai langkah ini Jadi pertempuran ini tidak akan dianggap untuk menggertakmu Wanita berpakaian putih itu juga bergerak Menghancurkan kekacauan kuno dengan satu tamparan Mengubur jalan menuju keabadian Ia berdiri di sana sendirian membiarkan kabut melayang-layang Di saat berikutnya semua makhluk tertinggi kuno meninggalkan tempat ini Keluar dari badai kekacauan kuno Itu karena semua yang ada di sini sudah berakhir Wanita itu tidak terkecuali Lengan bajunya berkibar Dan ia naik ke kubah langit wilayah selatan Kemudian lonceng wisi berbunyi Bergemar di seluruh kosmos Hal ini bertentangan dengan tatanan alam Dan benar-benar menekan segalanya Ia masuk ke celah besar jalan menuju keabadian Sendirian dan mengisinya Apa yang sedang ia lakukan Apakah itu akan selamanya menekan jalan menuju keabadian Di alam luar orang-orang yang tertinggal berteriak Penuh kebihungan Bahkan beberapa makhluk tertinggi yang selamat pun terjengang Kemudian mata mereka menjadi tak terduga Kabut menyelimuti tubuh mereka Ekspresi mereka tampak tidak terlihat Wilayah utara Gunung ungu Kitab suci wusi Orang-orang di alam luar bereaksi dengan cepat Langsung bergegas menuju gurun timur Mereka ingin menuju ke gunung kaisar kuno di wilayah utara Ada terlalu banyak rahasia di sana Dan semua orang ingin mendapatkannya Sayangnya itu sudah terlambat Sinar cahaya abadi yang cemerlang meletus Sebuah kitab suci batu Yang sangat besar menghoyak alam semesta Membawa tengkorak yang berkilauan saat merobek langit Selain itu ada juga seekor burung phoenix yang cemerlang Yang melebarkan sayapnya Terbang tinggi ke udara Menghilang bersama kitab suci Memasuki perbatasan kosmos yang sunyi Ada makhluk tertinggi yang ingin mengambil tindakan Namun lonceng wusi bergemuruh Melepaskan gelombang yang luar biasa Segera menghentikan mereka Mencegah mereka melakukan apapun Mata para makhluk tertinggi lainnya Bersinar dengan gemilang Sayangnya itu masih terlambat Kitab suci batu itu miliki energi yang kacau Mampu memotong segalanya Bahkan ada semacam fluktuasi Kaisar agung Itu benar-benar menghilang dengan phoenix abadi Kemudian lonceng wusi menekan ke bawah Mendarat di jalur kenaikan abadi Saat ratakan gelap yang besar itu menutup Itu Lonceng itu benar-benar menghilang di dalamnya Ini berarti bahwa mulai sekarang Dunia tidak akan pernah lagi melihat lonceng wusi tersebut Tidak ada gunanya Apa bedanya antara sesaat sebelumnya dan sesaat kemudian Tidak ada gunanya Bahkan jika kalian melarikan diri ke tepi alam semesta yang sunyi Kaisar batu yang masih belum merandara Tiba-tiba menjadi sangat dingin Ia memegang tombak sunyi surgawi di tangannya Ini adalah perjamuan besar Makhluk tertinggi kuno telah muncul Dan semuanya harus ditulis ulang Inilah zaman yang disebut orang sebagai zaman kegelapan Dan ini akan menjadi yang terhebat dalam sejarah Aku belum ingin mati Aku akan meminjam esensi hidup kalian Untuk memperlambat peluasa ratakan di platform abadiku Selain dewa abadi yang menghadapi fisik ilaih penyempuran agung Lima makhluk tertinggi lainnya semuanya memiliki ekspresi dingin Akhir dari jalan keabadian bukanlah akhir dari badai Sebaliknya itu adalah awal dari perubahan yang paling menakutkan Semua orang tahu bahwa firasat menakutkan dari sebelumnya bukan tanpa alasan Perubahan terbesar sebenarnya bukanlah jalan keabadian Tetapi pergolakan gelap yang akan segera terjadi Orang-orang suci telah melarikan diri Tapi apakah ada gunanya? Untuk makhluk tertinggi Mereka dapat menyeberangku ujung alam semesta yang sunyi hanya dengan beberapa langkah PUM! Makhluk tertinggi melangkah maju Kali ini ia tidak terkendali seperti saat berada di jalan keabadian Hanya dengan satu hentakan Sesosok tinggi berwarna cian melangkah keluar Dan langsung membelah lapangan bintang beido menjadi beberapa bagian Di kejawa tidak diketahui berapa banyak bintang yang meledak Tawa dingin bisa terdengar tanpa sedikit pun emosi Tidak diketahui berapa miliar orang yang telah meninggal karena perbuatan orang ini Dia adalah makhluk tertinggi reinkarnasi Eksesesi tertinggi dari zona terlarang lautan reinkarnasi Sosok ini mengenakan armor perang lapis Setelah Zuli berbulu dan armor itu berkilauan dengan cahaya dingin Lalu fisik suci penyempuran agung meraung Jingan Kamu juga berjalan selangkah demi selangkah dari usia yang lemah Untuk menjadi makhluk tertinggi Kamu memperlakukan mereka seperti rumput Tapi suatu hari nanti Akan ada orang yang memperlakukanmu seperti daging di atas talenan Kamu harus masih bertarung melawan dewa abadi itu Espresi makhluk tertinggi reinkarnasi tampak acu-tacu Yang membuka mulutnya dan menghirup Untayan esensi kehidupan terbang dari bintang kuno yang hancur Berubah menjadi banjir yang masuk ke dalam mulutnya Bintang pemakaman Kaisar atau Beidu sekarang sudah terbelah Dataran tengah, dataran utara, gurun barat, pegunungan selatan dan gurun timur Terpisah satu sama lain Mengambang di alam semesta Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya Terus terdengar meratap Terima kasih telah menonton!